Oke temen-temen, so ya di video kali ini seperti yang gue bilang kemarin Gue udah dapet Magellan, sebenernya gue udah dapet Jiraya juga sih Gue punya Jiraya, mana Jiraya gue? Gue punya Jiraya, gue punya Gohan, kalo gak salah gue punya Gohan Tapi kayaknya gue gak akan showcase 2 ini karena Gohan ini ya, kalian bisa bilang Gohan ini mirip banget sama kayak Trunks lah Mirip-mirip banget, gak jauh beda gitu sih Jadi yang menurut gue bagus untuk showcase, sebenernya si Jiraya ini Cuman si Festive udah Jiraya, jadi ya gue gak perlu lagi, kalian bisa cek aja ke Festive aja Paling nanti gue akan langsung lompat ke Luffy Luffy yang B6 ya, walaupun Babang Mochan sudah showcase Tapi saya tetap mau gitu Saya tetap mau mencoba gitu ya Ini Luffy, aduh masih banyak ya, sabar guys Luffy gue, gue baru punya 2 nih, bintang 3-nya ya Satu lagi, sedang proses evolusi dan Ibu, banyak sekali unitnya, lihat tuh ya Saya butuh banyak banget Abis itu, abis itu gue ngasih gue lagi Ah, Pro Nani No, ini gue gak ngerti kenapa karakter gue botak gitu ya Why? Padahal harusnya gak botak gitu yaudahlah ya, cimol Oke, let's go Ini kita pake aja Magelan ya Jujurnya temen-temen, untuk Magelan gue Sebenernya rada tidak mengerti sih Yaudah, kita coba aja Ayo, masuk-masuk man Kita coba yang, ini ekstrim ya Ekstrim Rengoku, kita gak pernah menang coy Eh, tau gak, tau gak biasa aja disini Jangan deh Gue ngeri juga, jangan-jangan deh Kita main School Island aja temen-temen ya, let's go Hiyo, kita hiyo Gak-gak-gak-gak-gak-gak story doang Kok gak bisa masuk kan? Ya ampun Logan, belum sampai situ story-nya Baru sama School Island Yaudah, kita Snowy Town deh Snowy Town yang paling akhir nih temen-temen Lawan Michael Jackson Sini, cipurkan masuk Yailah, belum kelar juga sejangan ini Oke temen-temen, jadi Kita langsung aja mencoba untuk Magelan Ini keluar dari mana temen-temen? Keluar dari sini kan ya Oke, kita langsung aja pake Magelan ya Karena Magelan tuh Kalian bisa pake awal-awal dengan harga 500 Jadi kita langsung aja pake Eh, dia kesini kan ya Atau dia kemana jalan ya? Bentar, gue cek dulu ya Dia jalan kemana temen-temen ya Lupa coy Lupa untuk yang ini dia jalannya kemana ya? Oh, kesitu Oke, sip Kalau gitu gue pasang disini aja ya Jangan deh Kita pasang disini aja temen-temen ya Nah, awal-awal So, ya Ini dia untuk Magelan Bentuknya kayak gitu temen-temen Kece sih Oke lah ya Bagus lah Modelnya juga ya normal lah sebenernya ya Gak bagus-bagus amat sebenernya ya Oke, jadi ini untuk Gue baru level 41 Gue belum naikin sampe mentok Kenapa? Karena gue Bukan karena bagus Bukan guys Karena Gue bingung sebenernya Dia tuh ngapain? Kalian bisa liat tuh ya Dia tuh kayak nyembur sesuatu Tapi Apakah dia Apakah dia nge-poison? Karena dia Oh iya dia nge-poison ya Karena dia Unit poison temen-temen ya Ini unit baru juga Dia nge-poison ya Dimana dia Ya ngeracun gitu Sebenernya Jadi kayaknya sih Kayaknya mirip-mirip kayak burn Mirip-mirip kayak bleeding gitu ya Cuman gue gak begitu mengerti itu Dari serangannya kayak gimana ya Apakah Efeknya Ini kayak gimana sih Gue bingung udah Karena dia Nanti pas udah Udah last upgrade temen-temen Atau pas udah max upgrade Dia punya skill Dan Sumpah skillnya itu Lebih bingung lagi Gue gak ngerti tuh Ngapain skillnya ya Ya kalian bisa liat Oh itu tuh Udah ada efeknya ya Kayak kena awan-awan kayak gitu Tuh kena awan-awan Awan-awan kayak gitu Dan dia langsung mati Sakit sih Sebenernya sakit sih Cuman gue Gue masih tidak mengerti Dia Berapa kali damage ya Kalau kayak Fire sama bleed kan Gue udah tau kan Dia berapa kali damage Nah kalau untuk poison ini Gue gak tau Kalau misalkan kalian tau Kalian bisa Komennya di bawah cuy Mungkin Bisa ngebantu juga Buat temen-temen yang lain ya Karena Gue jujur aja bingung Bahkan gue liat di discord Ada yang bilang Unit ini Bisa Menggantikan Apa namanya BBB6 Ntar Luffy gak Di belakang aja boleh ya Tapi jangan deng Luffy Range nya gila gitu Ya katanya sih Dia bisa Menggantikan BBB6 gitu Gue gak ngerti kenapa gitu Why Karena dia gak ngeslow temen-temen Apa dia ngeslow ya Coba kita liat ya Apakah dia gak ngeslow Apa enggak ya Nih Oh iya gue lupa Untuk upgrade tadi pertama kali Ya cuman nambahin Damage doang temen-temen ya Damage sama range Kayaknya range juga kecil-kecil banget By the way dia Pake apa sih Pake sistem yang targeting baru ya Kalian bisa liat nih Dia circle AOE jadinya Ya jadi Sekecil banget sih ini Jadi kayak single target Sebenernya temen-temen ya Kalau kecil banget gini ya Tapi tenang aja Nanti pas udah di upgrade Dia akan makin gede kok Oke kita langsung aja Untuk update kedua Berarti ini tadi ya Ya ini update kedua sekarang Nambah 168 damage Nambah 5 range lagi Dan berubah serangan Jadi speeding venom ya Oke Dan dia jadi Con AOE Temen-temen ya Oke Nah Ini lebih enak sih Emang Kayaknya Con AOE Lebih Gimana gitu ya Circle AOE Bagus Tapi kalian butuh positioning Apalagi Kalau misalkan Kayak kecil banget tadi Jadi lebih jelek menurut gue ya Untuk efeknya sih Biasa aja sih Menurut gue Kalian bisa liat ya Tuh Efek racunnya Kayak biasa aja gitu sih Tapi dari segi damage Sebenernya sakit loh Kalau dibandingin Sama kayak Nih Troy ya Troy kan dia akan burn Temen-temen Damagenya cuma 100 Walaupun SPNnya 1 sih Cuman dia 400 coy Baru level 2 coy 400 Bayangin kalau ngeburn tuh Damagenya sakit Sebenernya temen-temen ya Cuman Ada yang bilang bisa menggantikan BBB6 How? Apakah dia nge-slow Coba kita liat Kayaknya enggak sih Dia nge-slow ya Oh ya by the way Gue disini temen-temen sama Logan sama sama Wan Sama si Mocam ya Dia nge-slow kan ya Enggak Dia nge-slow sama sekali Yang bisa liat ya Dia nge-slow coy Jadi gue rada bingung Kenapa Orang-orang bisa ngomong Dia tuh bisa ngegantiin BBB6 gitu Kalau kalian ada yang tau Komen di bawah juga coy Oke kita langsung aja Upgrade ke 3 Berarti sekarang ya Upgrade ke 3 Nambah 200 damage lagi Imagine loh Dia ya Damage per second Kita bisa bilang Damage per second lah ya Dan dia nambah Nambah range lagi Harganya 1500 Yang artinya dia sebenarnya Nggak murah-murah banget Sebenernya temen-temen ya Jadi lumayan mahal Untuk upgradenya ya Si 500 Oke ya Masih con AOE Dan damage nya jadi 600 Kece sih sebenarnya sih Efeknya juga oke Kalau kalian bisa liat ya Kayak muntahin Muntahin biji Ya kayak gitu lah kan Misalnya liat tuh ya Beracun temen-temen ya Sakit sih Wah ini bener-bener Taruh Troy semua disini dong Nandi Wah jangan Taruh Troy disitu Nggak kelihatan Bener-bener Nggak kelihatan damage nya Mau kasih liat Keliatannya api Bener-bener Coba kita liat Apakah dia beneran ngeslow Atau enggak sih Karena beberapa orang ada yang bilang Dia ngeslow sedikit Bang gitu Coba gitu Kita ganti ke last dulu deh Kita ganti ke last Kita coba ya Mungkin last Iya last ya Untuk kalian bisa liat Dia udah kena efek Ngeslow Maybe Maybe Mungkin ngeslow Tapi sedikit banget ya Iya Kayak Kalian liat deh Seleretnya deh Ini gak kena Dia gak kena Dia gak kena Itu bisa air Oh iya bisa Dia bisa nyerang air Tapi Harus sampe yang skill terakhir Dia bisa nyerang air Itu doang bagus ya sih Tapi selebihnya Biasa aja sih Kayaknya ya Dia kayak cuman DPS unit gitu Sama kayak Troy Sama kayak Ace Sama kayak Mina Yang nge-bleeding gitu-gitu ya Oke Kita langsung aja upgrade Untuk upgrade ke 4 Harganya 2000 Sekali lagi Dia gak murah Tapi nambah 10 range Temen-temen Nambah 10 range Nambah 280 damage Dan jadi serangannya Dragon Venom Kita coba aja langsung ya Dia jadi kone AOE lagi Nah ini Ini lumayan gede nih Kalau kayak gini temen-temen ya Jadi ya Paling gak Lumayan gede lah ya Gak ini-ini banget Gak kayak tadi gitu Yang kecil banget Pertama-tama ya Jadi circle AOE nya tuh Kecil banget gitu temen-temen Oke Dari damage Kalian bisa liat nih 7000 ya kena ya Tuh Sebenernya sakit sih Kalian bisa liat tuh Tuh ya Gak 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 sakit sih Kalau misalkan infinite Ini gak sakit sih Infinite darahnya udah berjuta-juta Nah ini gak sakit ya Gue juga gak ngerti Ini damage nya Dia berapa kali gitu temen-temen Kalian bisa Tolong komen di bawah lah Kalau misalkan kalian tau ya Soalnya gue nonton si Snow Airbags pun Dia bingung gitu Sama kayak gue Sama kayak gue sekarang gitu Gue bingung nih Ini tuh Damage nya gimana sih Gitu sebenernya Kalau dibilang sakit sih ya Sakit gitu Kalian bisa liat tuh ya Rata cuy Seribuan loh ini Tuh For story Iya for story enak sih Jujurnya Buat story enak Bisa liat tuh Karena dia Circle AOE baru ya Kita langsung aja Upgrade terakhir cuy Nambah 10 range lagi Bayangin loh Imagine range nya Ini gede loh temen-temen Jadi sebenernya Positioning nya harus Bagus banget temen-temen ya Jadi untuk unit-unit Yang untuk circle AOE Emang kebanyakan tuh dia Range nya itu gede Temen-temen Kenapa? Karena dia butuh positioning Kalau menurut gue ya Makanya dibikin gede range nya Jadi Jadi gak mungkin nih kayak gini Ini salah nih sebenernya kayak gini Ini gak bisa taruh kayak gini cuy Cuma gak apa-apa Kita upgrade dulu Untuk terakhir Lihat damage 900 Gila gak? Kita upgrade lagi Dan nambah 350 damage lagi temen-temen Dan punya Venom Nuke Ini ya Venom Nuke Perhatiin air unit ya temen-temen Gue akan pake Venom Nuke ya Venom Nuke Nah Kena tuh air unitnya ya Jadi dia sebenernya bisa nyerang air unit juga Tapi cuman skillnya doang Sama kayak si Red Servant kemarin sih Ya sama kayak Red Servant kemarin ya Jadi Bagus apa enggak? Bagus Maybe Mungkin bagus Kalau dari segi damage sih Bagus ya Good ya Dari segi damage Good sih Makanya gue naikin gitu kan Gue naikin Enggak sih Alasan gue naikin dia Karena gue penasaran gitu Ini Apa sih damage nya Apa apa sih Gue pengen liat Kalau dia udah max itu Damage nya sakit apa enggak Tapi Kalau diliat untuk infinite sih Kayaknya biasa aja kali ya Wanya kalau infinite ya Karena infinite kan Darahnya udah sampe juta-jutaan gitu Jadi Damage segini Ngaruh sih sebenernya Kalau kayak Troy aja ngaruh ya Kalau kayak Troy aja Yang seratus ngaruh Yang poison yang sampe seribu Harusnya ngaruh sih Harusnya ya Apalagi dia punya Venom nuke dimana Venom nuke ini bisa nyerang air unit Jadi sebenernya berguna banget sih Sebenernya ya Paling buat pertama-tama Iya paling buat pertama-tama Untuk ngasih efek poison doang sih Kalian bisa lihat tuh Nah ini gue ngertin nih Ini lihat Lu lihat deh One Rada nge-slow gak sih Tuh Apa emang cuman Perasaan gue doang Rada nge-slow apa enggak sih Enggak ya Emang gak nge-slow ya Oke berarti Oke berarti Si Venom ini sama sekali gak nge-slow Temen-temen Si Magellan ini sama sekali gak nge-slow ya Alright Alright Oke Berarti gak bisa dibilang Gantiin BB dong Gak bisa dong Karena ya Gak nge-slow gitu Tapi dia gak damage sih Sakit sih Demesnya sakit sih Tuh ya Kalian bisa lihat tuh ya Berkurang semua coy Daranya coy Jadi nyampe belakangnya Kayaknya gak nyampe deh Udah mati duluan ya Diserangin Troy juga sih Soalnya Iya jadi udah sampe sini aja tuh Udah mati dia sebenernya ya Temen-temen ya Tuh udah mulai tebel nih Udah mulai tebel nih Nah ini Gue pengen coba untuk positioningnya Temen-temen ya Yang mana yang bagus ya Mungkin disini kali bagus nih Disini Disini dia nyerangnya ke depan situ Kali ya Bisa gak ya Tunggu gue cek dulu Jangan-jangan-jangan Iya bener-bener disini Disini bagus nih Gue taruh disini Gue upgrade-nya mementok Nah Kayak gini temen-temen Nah ini lumayan-lumayan lah ya Lumayan bagus lah ya Prioritynya gue jadiin first Nah jadi dia nyerangnya tuh Antara-antara disini temen-temen Ini bagus nih Kalo kayak gini nih Kalian butuh positioning temen-temen Kita langsung aja Venom nuke Venom nuke Nah ini sebenernya Venom nuke juga Angerti apakah ini Gunanya hanya untuk Menyerang air unit Atau apa Apakah racunnya lebih sakit Ini ada yang 20 ribu nih Kita liat yang 20 ribuan Temen-temen ya Apakah dia akan jadi Lebih sakit Damagenya Pas pake Venom nuke Gue bingung sih Jujur aja gue masih bingung ya Gue gak ngerti ini Damagenya kayak gimana gitu Soalnya dia poison Dia gak Jadi dia gak langsung Damagenya tuh gak langsung Temen-temen ya Jadi kayak Damagenya 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 Itu yang bikin bingung cuy Beda sama kayak Gilgamesh Kalo Gilgamesh kan langsung tuh Langsung pas mukul Langsung kena damagenya Segitu gitu kan Jadi 200 Per dia mukul gitu Bayangin Imagine nih Gilgamesh OP anjir Nah tapi kalo Venom ini Gak temen-temen Dia pas nyerang nih Keluar naga Blok Udah Dia gak ngedamage tuh Kalian bisa liat tuh Dia gak ngedamage Jadi dia damagenya Overtime coy Bingung gak sih lu pada Bingung kan Gue aja bingung coy Tapi efeknya Untuk efeknya sih Ya Kalian bisa lihat sendiri tuh Naganya ya Itu by the way Kalian berubah naga Pas tadi Venom Dragon ya Jadi keberapa tuh Update ke 4 Kayaknya Ya update ke 4 Dia udah berubah jadi kayak gini coy Dan Ya efeknya oke Oke lah Oke lah Gak bagus banget Gak kayak Gilgamesh Kalian bisa liat Gilgamesh Gak kayak si Troy ya Troy efeknya gila sih Apalagi kayak siapa Contohnya Si Jotaro deh Jotaro nih Efeknya Jotaro Gigi-gigi banget Menurut gue sih Jotaro ini Kalo di upgrade saya mentok ya Efek time stopnya Bagus banget anjir Kalian bisa liat nih Stop lo denom tuh Bagus banget kan Ya kalo dibanding sama Venom ini Ya Ya begitulah Gak jelek Gak jelek Gak jelek Cuman ya oke lah Kita bisa liat pas kena boss Di poison temen-temen ya Sakit sih Mungkin ngaruh Apa mungkin poison itu Kalo misalkan Kena poison Damage Damage Pasukan kita tuh Jadi bertambah Ke musuhnya yang kena poison Mungkin Bisa jadi ya Iya gak sih Gue gak tau Soalnya di Trello Bener-bener ini info-infonya Bener-bener gak ada Temen-temen ya Di info Poison Iya gue ngerti Gue ngerti poison DPS Cuman Gak sakit Tuan aja Kalo dibandingin sama Fire Sama yang lain tuh Dia gak sakit gitu Gue jadi bingung nih Sebenernya Apa gitu Unit buat apa Apakah Emang cuman pure Nge-poison doang Jadi DPS Walaupun DPSnya Gak sakit-sakit banget Atau Dia punya Skill lain Yang kita gak tau gitu Kayak misalnya Dia bisa nge-slow Kayak BB kan Eh kalo BB kan keliatan tuh Dia bisa nge-slow ya Ada tandanya ya Jangan kalo ini enggak gitu Ancik ada Doraemon dong What the fuck Ada Doraemon aja Yaudah lah Doraemon Main tower defense Anjir yaudah lah So ya Impresi gue untuk Untuk si Magellan Temen-temen ya I don't know Mungkin bagus Kalian bisa dapetin Soalnya Infonya Hampir gak jelas gitu sih Yang udah gue tau sekarang ya Dia DPS Damage per second Sama kayak burn Sama kayak Bleeding Itu doang Udah itu doang Tapi kalo dibandingin sama burn Amma bleeding Masih bagus Yang burn Amma bleeding sih Menurut gue Masih lebih sakit ya Kalo kita liat dari damage yang tadi ya Masih sakitan si Troy coy Troy yang tadi damage-nya cuman Berapa tadi Troy Maximum ya 200 ya Wan ya Kalo gak salah 200an dia Maximum ya Jadi I don't know Mungkin bagus Itu ada Luffy B4 tuh By the way Aduh bener-bener Atau gitu Gue dapetin aja Itu Luffy B4 ya Sabar dulu harusnya So ya Itu aja untuk video kita kali ini Untuk Magellan Kalo Worth it apa enggak Menurut gue Maybe Dapetin aja mungkin ya Dapetin aja sih Menurut gue sih Kalian coba aja mungkin Buat story bagus sih Untuk story bagus sih Tapi kalian gak bisa pake dia doang Cukup untuk story Enggak ya Ini kayaknya untuk support sih Ya bagus untuk collection sih Mungkin nanti bakal ada Mungkin Eh bukan Bukan bakal ada B6 sih Mungkin dia akan dipake Untuk B6 mungkin Gue gak tau ya Mungkin bakal jadi bahan Untuk B6 juga Karena Dari segi damage sih Kurang sih Kalo menurut gue kurang ya Walaupun oke gitu Dia DPS coy Sekali lagi dia DPS Dan gue gak tau dia DPSnya bertahan berapa lama Karena udah mati juga gitu kan Pas tadi udah Udah ngelewat kita Kena DPS Habis itu langsung mati gitu kan So ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you untuk Mochan Thank you untuk Logan Dan nemenin gue Like jika kalian suka video ini Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe juga gak apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax